Hai halo halo Hai selamat datang selamat datang di apotekar kita di apotekar kita Oke selamat datang teman-teman semua sudah jam 8 ya kita mulai aja ya ya baik Selamat malam teman-teman rekan-rekan semuanya terima kasih telah hadir di webinar apotekar kita ya di sini sebenarnya kita formatnya ngobrol-ngobrol santai aja ya diskusi-diskusi bersama para narasumber yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir ya di luar dugaan juga sih ternyata banyak dan juga ternyata yang antusias dengan konflik yang akan kami bawakan pada malam ini Oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata dari salah satu co-founder apotekar kita yang akan menjelaskan sebenarnya apa sih apotekar kita itu penjelasannya akan disampaikan oleh apotekar Irfan kepada apotekar Irfan kami persilahkan waktu dan tempat Oke mohon maaf terputus tadi jadi aku share screen ya Oke senang sekali bisa bertemu teman-teman semua disini sebentar saya share screen ya Oke jadi sebelum kita masuk ke sesi webinar kita yang tentunya akan sangat menarik di malam ini kita ada perkenalan sedikit terkait dengan apotekar kita ya jadi apotekar kita ini sebenarnya adalah komunitas apotekar yang sekarang sudah terlihat? terlihat begini aja ya? ya Oke jadi visi kita apa sih sebenarnya menjadi komunitas apotekar lintas sektor yang memberikan informasi sesuai keahliannya secara berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia yang berpengetahuan sehat dan berdaya jadi kita ingin membangun komunitas apotekar yang solid dari berbagai bidang keahlian memberikan informasi yang bermanfaat terpercaya dan berkelanjutan kepada masyarakat Indonesia dan membangun masyarakat Indonesia yang berpengetahuan sehat dan berdaya dengan informasi keilmuan dan kefarmasian yang dapat dipercaya jadi ini core values yang kita miliki ya innovative thinking, creative solution finding, dan collaborative mindset jadi kalau teman-teman lihat disini berawal dari 4 orang ini kita mencoba membuat komunitas apotekar berawal sebenarnya dari pemahaman bahwa sebenarnya kalau orang-orang dengar apotekar biasanya kan langsung core-nya itu terkait dengan obat-obatan ya walaupun sebenarnya pada prakteknya setelah lulus dari pendidikan banyak sekali apotekar-apotekar itu menyebar di berbagai bidang keahlian termasuk salah satunya yang akan kita bicarakan di sesi kali ini yaitu terkait dengan kosmetik dan skincare jadi kita berpikir bagaimana kalau kita bisa buat suatu komunitas networking kemudian bisa sekaligus memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dari apotekar-apotekar di berbagai bidang keahlian di hari ini terkait dengan kosmetik dan skincare mungkin di masa yang akan datang terkait dengan gizi seperti salah satu teman kita yang mengambil master di gizi ini atau terkait hal-hal yang lain dan juga tentunya yang menjadi core kita yaitu terkait dengan pengobatan nah bicara terkait historinya sebenarnya website FB dan sosial medianya ada di 2016 kemudian setelah di tahun ke-2 dan tahun ke-3 ada gap year dimana masing-masing kita itu saling fokus dengan pekerjaan masing-masing lalu dengan adanya pandemi ini dimana semua aktivitas beralih ke online kita berpikir bagaimana kalau kita aktifkan kembali akun yang ada ini dengan rebranding dan kita hidupkan kembali sosial media accountnya dan sampai saat ini kita mencoba membuat webinar bersama teman-teman semua nah jadi kalau ada teman-teman apotekar yang mungkin ikut mas terlibat di sini atau dari profesional kesehatan yang lain yang ingin berkontribusi dan berkolaborasi juga intinya kita ingin melakukan edukasi ke masyarakat dengan informasi yang terpercaya tentunya berdasarkan riset dan juga melakukan campaign serta membuat program yang unik dan impactful untuk masyarakat Indonesia kalau misalnya ada teman-teman yang hadir di sini dan ingin ikut bergabung berkolaborasi tentunya silakan bisa langsung hubungi melalui sosial media account yang ada baik itu Facebook, Twitter, LinkedIn ataupun melalui email di admin.apotekarkita.com baik itu sebagai penulis untuk teman-teman yang nulis yang suka membuat konten ataupun menjadi pembicara seperti tiga orang pembicara yang telah hadir saat ini baik teman-teman yang sebagai apotekar, sarjana farmasi maupun tenaga kesehatan lainnya karena kita ingin berkolaborasi bersama silakan kirimkan artikel ataupun konten sosial media yang teman-teman rasa impactful dan bermanfaat bisa dikirim ke admin.apotekarkita.com dan ini akunnya ya di registrasi tentunya teman-teman sudah lihat ada akun-akun tersebut kami harap teman-teman bisa follow tidaknya salah satunya dari sosial media platform ini oke ini tampilan Instagramnya dan ini websitenya masih sangat sederhana ya jadi tapi isinya kita tentunya berharap tetap selalu berkualitas dan dapat dipercaya selalu ya evidence based kemudian ini Facebooknya jadi intinya apa sih yang kita lakukan? kita percaya ada suatu quote ini dari John Dewey education is not preparation for life, education is life itself jadi John Dewey ini salah satu teoris yang membuat teori bahwa sebenarnya pembelajaran kita itu terus berlangsung dan pengalaman membuat kita merevisi kembali apa yang sudah kita pahami sebelumnya jadi kita percaya itu makanya kita sangat memperhatikan pengalaman dari teman-teman di tenaga kesehatan dimana setiap pengalaman itu perlu dihargai dan sebisa mungkin di share agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas jadi dari pengalaman yang beragam itulah yang ingin kita ambil dan ini juga bertepatan dan berkaitan dengan Hari Apoteker Sedunia jadi kita ikut memoriahkan Hari Apoteker Sedunia tersebut di 25 September untuk teman-teman Apoteker Selamat Hari Apoteker Sedunia itu saja saya mungkin sebelum masuk ke webinar teman-teman boleh ambil handphonenya kemudian bisa menuju ke menti.com kemudian masukkan kode 5783241 boleh masukkan satu dua kata yang apa sih yang paling ingin diketahui dari webinar hari ini silahkan diambil handphonenya silahkan diambil handphonenya kemudian bisa dimasukkan kode masuk ke alamat menti.com masukkan kode 5783241 lalu tuliskan satu dua kata apa sih yang paling ingin diketahui dari webinar ini sambil jalan saya kembalikan ke Dian oke baik terima kasih Apoteker Irfan atas penjelasannya yang insightful ya kami ingatkan lagi bagi teman-teman yang mempunyai latar belakang S1 Farmasi, D3 Farmasi, ataupun Apoteker kami dengan senang hati menerima teman-teman sebagai kontributor join di apotekerkita.com mari kita sama-sama membantu edukasi terhadap masyarakat iya udah mulai kelihatan ya ini teman-teman yang ikut partisipasi di dalam polling bukan polling ya apa sih ini word cloud word cloud ya oke masih ditunggu teman-teman partisipasinya ya di sini udah bermunculan nih ada ilmu baru yang bermanfaat ada masalah yang mengetahui ada kosmetik aman ada pembahasan mengenai apoteker mungkin kita bisa bikin lagi di next time ya Mas Irfan tentang apoteker oh ada juga nih motivasi bisnis oke 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 silahkan oke baik udah stop share belum? belum stop share ya terima kasih terima kasih ya terima kasih iya bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang sebelumnya tadi itu penjelasan mengenai Mas Irfan salah satu co-founder dari apotekerkita.com iya langsung aja nih kita mau kenalan dulu ya sama narasumber ketiga narasumber kita yang sudah hadir malam ini boleh dibuka videonya ada apoteker yoga ada apotekerkola dan apotekersisi halo 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 sehat-sehat ya semuanya halo halo terima kasih halo halo oke mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi materinya kita bisa dokumentasi dulu ya sebentar kita pengen lihat nih teman-teman siapa aja sih yang udah datang nih boleh dibuka teman-teman videonya kita mau dokumentasi dulu ya oke kami masih tunggu selamat datang teman-teman ya terima kasih screen pertama ya satu dua tiga senyum slide screen kedua satu dua oke next screen satu dua tiga iya terima kasih teman-teman mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai alur webinar kali ini jadi nanti akan ada tiga narasumber masing-masing akan membuka materinya setiap narasumber di akhir sesi narasumber kita akan membuka term pertama Q&A jadi teman-teman bisa menanyakan langsung melalui chat box yang ada di aplikasi Zoom terhadap narasumber tersebut yang bersangkutan lalu di akhir acara ketika ketika seketiga dari narasumber telah memberikan materinya kita membuka term kedua untuk Q&A di mana pertanyaannya bebas untuk ditujukan ke siapa saja dan akan didiskusikan dan akan dijawab oleh ketiga pembicara langsung secara bersamaan ya langsung saja ya teman-teman kita mulai ke materi pertama yang akan disampaikan oleh apotekar Yogo kita persilahkan apotekar Yogo untuk menyampaikan materinya waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih untuk apotekar Yogo dan tim apotekar kita yang sudah mengundang saya untuk sharing sedikit tentang pengalaman dan apa saja yang sudah saya lakukan di sosial industri terima kasih perkenalkan nama saya Yogo Turo Priyadi oke ini sedikit tentang saya saya lulusan S1 dan program apotekar dari Universitas Indonesia saya lulusan 2013 kemudian pengalaman saya di sudah bergabung sejak tahun 2014 di PT Martina Belto TBK kemudian saya juga sebagai senang auditor AISO 9001, 14001, 2216 AISO 23000 dan SMK3 juga tim manajemen halal di PT Martina Belto dan anggota komisi teknik ini saya kasih oke kayaknya kita mulai aja jadi awalnya saya buka di definisi kosmetik jadi apa sih sebenarnya kosmetik itu ini adalah definisi yang sebenarnya kita harus pahami dulu gitu ya jadi kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh yaitu di kulit kalau di kulit ini batasannya adalah epidermis kemudian di rambut kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau di gigi dan membran mukosa bulut terutama fungsinya itu adalah untuk membersihkan, mewangikan mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik jadi kata fungsinya adalah memelihara atau melindungi tubuh tadi dalam kondisi baik jadi kosmetik itu dipakai pada tubuh dalam kondisi baik bukan untuk memperbaiki atau bukan untuk mengobati tubuh yang tidak dalam kondisi baik oke, kalau kita mau ngelihat dari global market gitu ya bagaimana sih persembangan kosmetik ini data dari global data 2018 sebenarnya kosmetik ini bisnis yang luar biasa besarnya terutama untuk di region Asia Pacific dimana kita juga ada di situ itu sendiri dari data 2018 itu value dari bisnis kosmetik ada di 153 bilion USD itu angka yang terbesar dibandingin bagian dunia lainnya misalnya di Amerika ataupun Europe seperti itu dari situ yang paling besar skincare ada di 133 bilion USD dan sumber sekitar 3,4% kemudian yang kedua itu adalah haircare dan yang terakhir di personal agent sedangkan Indonesia sendiri bagaimana Indonesia data dari Ostrada 2018 jadi Indonesia ini kan diproyeksikan sebagai negara ekonomi ketujuh terbesar nanti di 2030 nah ini menjadi peluang yang luar biasa bagi kita gitu ya karena pasti akan menjadi pasar yang sangat efeksi gitu untuk dimasuki oleh produk-produk ternama point of import kemudian juga consuming class itu ada 45 milion dan akan diproyeksikan naik sampai ke 135 milion di tahun 2030 kemudian karena ada tentu saja perkembangan teknologi dan informasi konsumer pun jadi semakin aware dan ini menjadi tantangan dan juga peluang bagi industry kognitif terutama konsumer jadi semakin banyak tahu ingredient apa yang aman jadi semakin tahu klaim-klaim apa yang rasional gitu jadi kita jadi gak bisa kebarangan yang aneh-aneh klaimnya gitu kemudian juga jadi makin tahu gitu ya kalau beli kosmetik sekarang gak cuma hanya yang murah atau yang terkenal aja tapi juga ada ngeliat ke sisi atis nanti akan saya lanjutkan jelasan berikutnya kemudian juga kosmetik sektor di Indonesia itu sungguhnya lumayan besar secara tahunan itu 10-15% oke, kemudian di urban area itu konsumen terbesarnya itu masih di kosmetik sedangkan di rural atau di pedesaan itu lebih ke personal care berikutnya menjadi peluang yang cukup besar juga adalah kita ini adalah populasi terbesar di dunia jadi ini benar-benar market halal yang sangat besar dan ada juga karena ada aturan baru dari pemerintah RI tentang BPJPA yaitu semua produk yang nanti dipasarkan di Indonesia itu harus bersertifikat halal kalau kosmetik itu mulainya di 2021 sampai masa peraliannya di 2026 dan ini menjadi peluang terutama untuk yang lokal manusektor karena kita udah lebih aware gitu dengan halal untuk bisa grab the market oke, kita lanjut kalau saya boleh ngebagi gitu ya evolusi dari beauty, evolusi dari kesantikan jadi di abad 19, di tahun 1900-an itu masih tradisi jadi ada data kita kemudian di tahun 1950-an mulai ke jadi everything from the west is the best jadi extra beauty dengan kemikal itu diperkenalkan dan menjadi friend di tahun 1950-an di tahun 70-an itu mulai ke back to nature natural beauty, semua mulai ngomongin green beauty kemudian back to basic kembali ke alam dan seperti itu di tahun 80-an mulai ada bioteknologi terus ada juga sudah ada proof and space jadi artinya kosmetik atau konsumen juga mulai aware dengan keamanan dari kosmetik tahun 90-an ada cosmetical jadi pertanduan ada kosmetik dan terapi seperti itu salah satu contohnya ada penggunaan aroma terapi di tahun 2000-an itu ada organic and instant beauty jadi agak kayak ngulang di tahun 70-an dia lebih natural tapi kiblatnya lebih ke dunia timur jadi Asia sangat mendominasi dari hafal ingredients seperti itu kemudian di tahun 2010-an green science dan halal jadi orang itu sudah mulai berpikirnya adalah sehat bukan lagi misalnya kulitnya ingin putih atau ingin perutnya hilang tapi konsumen itu sudah mulai oke menerima bahwa memang kulitnya seperti ini jadi yang terpenting adalah jadi sehat itu di tahun 2020 ini mulai ada etic beauty jadi konsumen akan lebih mencari ke-sustainability dan presentability dari bahan dan produknya sendiri jadi mulai concern dari mana ya dapat bahan bakunya apakah kalau pakai bahan bakunya misalnya ekstra petani yang yang mensuplai bahan bakunya tersebut apakah dibayar dengan fair atau tidak jadi begitulah evolusi dari kosmetik kemudian kalau trendnya sebenarnya di sumbernya dari kantar ini saya ambil jadi mereka itu trend besarnya adalah the new beauty jadi ekspektasi dari kecantikan itu di Asia mulai berubah gitu jadi kalau dulu yang penting cantik-cantik-cantik gitu tapi sekarang itu adalah lebih sehat jadi prioritinya sekarang agak berubah kayak yang tadi saya bilang kalau dulu ingin kulitnya putih tapi kalau sekarang adalah ingin kulitnya itu lebih sehat mencoba menerima warna kulit seperti itu jadi banyak nanti di produk-produk kayak make up seperti itu ya tone-tone untuk kulit itu dibuat sangat luas jadi memfasilitasi semua warna kulit kemudian juga orang juga lebih aware tadi jadi dari industri juga membuat claim itu yang lebih rasional yang muluk-muluk yang aneh-aneh tapi lebih rasional ini beberapa claim yang bisa dibilang trend lah di akhir-akhir ini jadi orang tuh lebih cari yang kayak mild effective sensitive skin bioactive ingredient anti-inflamasi jadi lebih kayak untuk mereducine skin itu yang 300 shooting gitu ya jadi bukan yang bukan lagi claim-claim yang bombastis yang bener-bener kadang kita dengernya juga gak kemudian kemudian skincare changing purity juga tiga yang paling banyak gitu ya yang jadi perhatian sekarang itu ada claim-claim hidrasi waferizing sama antioksidan seperti itu jadi bukan lagi yang kayak lightening brightening whitening gitu itu sudah sudah tidak terlalu grooming di akhir-akhir ini kemudian untuk bentuk sediaan bentuk sediaan nih yang mulai masuk bukan mulai masuk yang masih sudah lumayan lama dan masih trend itu adalah mass atau state mass yang kita kenal ini perkembangannya juga luar biasa growth-nya di 2016 di Indonesia itu 8,2% kenapa sih sebenarnya fast mass ini luar biasa baik sekali gitu ya misalnya growth-nya itu karena memang dia dapat deliver immediate blow atau reduce the skin itu lebih cepat jadi instant hasil instantnya itu kelihatan jadi konsumen juga senang pakai kemudian nah ini contoh-contohnya mulai dari yang cuma simple claim yang moisturizer tightening sampai ke yang memang bisa face contouring seperti itu kemudian yang juga growth-nya itu bagus adalah serum sedia serum sebenarnya serum ini kan bukan baru-baru ya tapi kayak lebih menyimpel menyimpelkan formula dengan menambahkan zat aktif yang lebih poten sebenarnya serum itu seperti itu dia itu jadi memang efeksinya setengah aja di rancang luar biasa gitu ya kalau serum tapi teksturnya itu lebih ringan jadi untuk pemakaian juga lebih lebih nyaman untuk kulit konsumen di Indonesia sendiri 2019 itu growth-nya 6,1% sangat luar biasa selain itu juga yang sangat baik gitu selainnya itu tetap natural natural fresh price care terus antifolutan ethical care antifolutan sendiri sebenarnya adalah klaim yang dikembangkan dari awalnya itu antioksidan gitu jadi klaimnya itu diperbaharui dari antioksidan ke antifolutan apalagi dan sekarang itu mulai kayak lebih lebih dalam lagi kayak blue light seperti itu jadi sebenarnya pengembangan klaim gitu kalau ethical care ini lebih yang kayak tadi ya yang sudah dijelaskan di awal sustainability traceability dari bahan baku kalau disini contohnya misalnya solusi organik dari Maratial Group dia adalah certified organic cosmetic jadi certified cosmos dari antioksidan itu kalau natural sudah banyak antifat musikaratus banyak sekali contohnya kemudian kalau prescribed care itu juga mulai banyak dari klinik-klinik kecantikan yang membuat brand kosmetik itu sendiri kemudian kalau make up sebenarnya changingnya gak terlalu banyak tapi di 2018 2019 sampai 2020 itu adalah tetap ke natural jadi make up no make up bare face look lebih ke sesuatu yang sangat simple seperti itu untuk Indonesia sendiri yang growth-nya tinggi itu foundation dan DB CC primer itu growth-nya sangat tinggi terutama di TV krim itu sampai 96% kemudian kata kuncinya make up trend itu adalah natural ya jadi news make up konare natural look jadi benar-benar finding balance antara warna kulit warna tone kulit dengan seat position kemudian yang jadi yang menjadi trend lagi adalah digitalisasi jadi e-commerce luar biasa cepat perkembangannya di Indonesia sendiri itu growth-nya 12% di 2019 ini juga menyebabkan peralihan antara nanti dari toko yang offline ke toko online itu apalagi di masa pandemi gini ya perjualan secara online pasti meningkat dibandingkan dengan yang offline kemudian dari yang tadi digitalisasi itu juga membuat banyak juga local brand yang kecil-kecil itu untuk membuat brandnya sendiri jadi itu ini juga jadi peluang juga jadi 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 persaingan tehat gitu lah ya antara se-bisnis kosmetik karena yang local brand yang kecil-kecil tadi itu memang punya konsumennya sendiri kemudian juga pengaruh dari si beauty influencer ini juga luar biasa kita jadi sebagai industri juga kita bisa memanfaatkan tentu saja selain untuk promosi juga untuk memperkenalkan dari brand-brand terbaru ini juga memberikan pengetahuan kepada konsumen karena yang mereka bahas tentu saja pasti tentang kosmetik tentang skincare tentang makeup dan itu jadi membuka wawasan awareness dari konsumen itu sendiri jadi kalau bisa disimpulkan dari yang awal kemudian trendnya itu ya dari skincare adalah claim-claim seperti rejuvenate moisturizer revitalize kemudian juga natural safe jadi yang sebenarnya lebih back to basic back to natural lagi seperti di tahun 70-an tapi tetap safe tetap ditambah juga tadi ethical itu sendiri kemudian kalau dari makeup itu natural glue low skin effortless pokoknya yang natural sedangkan tentu saja didukung oleh digitalisasi di tahun tahun lalu kalau mau dibahas sebenarnya role and opportunity dari farmatik apa sih di industri kosmetik itu bisa dimana aja sih kalau kita mau ngebahas gitu ya sebenarnya kalau di industri kosmetik itu bisa dari hulu ke hilir itu kita punya opportunity yang luar biasa besar jadi kalau dari hulunya itu dari R&D itu tentu saja pasti butuh lah farmasi butuh operator karena nanti itu kan kita harus memformulasikan produk gitu ya pasti ilmu-ilmu seperti teknologi semi-solid kemudian ilmu kimia kita juga pasti akan dipakai seperti itu kemudian satu saja di produksi terus di bagian QA, QC itu masih yang mutu gitu ya itu juga sangat dibutuhkan kemudian marketing sales itu juga butuh karena apa? karena kita juga di R&D butuh kerjasama yang baik gitu ya dengan team marketing karena kalau kadang nih kalau kita team marketingnya itu bukan farmasin itu juga agak susah juga nih nyambungnya kita mau ngomongin klaim A klaim B atau hasil pengujian A pengujian B kalau marketingnya itu bukan farmasin atau nggak punya dasar yang kuat gitu itu juga agak susah nanti nyambunginnya kemudian business development nunggu aja jadi dia harus bisa ngeliat informasi market dan bisnis di luar sana itu juga farmasin juga bisa di situ logistik kenapa saya tambahin logistik di sini jadi kalau di di farmasi itu bahan bakunya ya sebagai gambaran aja gitu ya kalau di tempat kami di Maradil Arbupi itu sampai 2.500an bahan baku jadi dan itu banyak alternatif-alternatif bahan dengan intinem yang beragam yang macam-macam namanya nah kalau orang musiknya itu nggak tahu chemical nggak tahu mengenai bahan baku tifat-tifatnya itu juga akan jadi susah gitu misalnya R&D minta alternatif bahan A gitu nanti kalau misalnya dia nggak tahu chemical atau nggak tahu tifat bahannya jadi nggak nyambung makanya di logistik atau di purchasing itu juga butuh farmasi saya mau sedikit cerita gitu ya kalau tadi kan salah satunya adalah di bagian R&D untuk opportunity nah ini saya mau cerita sedikit R&D di Maradil Arbupi R&D di Maradil Arbupi itu namanya Maradil Arbupi jadi itu adalah pusat penelitian pengembangan reaksi dan inovasi bahan baku alami produk pelayanan di Maradil Arbupi yang berbagi di Maradil Arbupi ini di titik людей 54 . DOWN9 ini ada 57 framasi kemis dan skin ekspert yang bergabung di Maradil Arbupi Okay, jadi enko tapi jadi secara singkat di NTI2 atau Maradil Arbupi itu prosesnya nggak cuma product development atau formulation development tapi mulai dari bagian baru kita tahu bahan baku di farmasi itu banyak yang impor. Nah, di sini kita tuh kayak ingin mengurangi apa namanya ketergantungan impor, salah satunya dengan mengurangi aktif ingredient. Jadi kita buat satu divisi, namanya divisi plan research. Tugasnya itu adalah untuk pengembangan bahan baku dari tanaman asli Indonesia yang berbasis local wisdom, tapi juga dikemas dengan teknologi. Jadi kalau bisa dibayangin sama teman-teman itu kerjaannya mirip kalau kita lagi praktikkan ketokimia itu berbasis. Jadi ekstrasi, screening, kemudian ubiotikas, dan lain-lain. Tapi bedanya adalah fungsinya yang nanti kita kejar adalah untuk klasmetik dan obat tradisional. Kemudian ada romastera sandarisasi, kalau tadi yang kita kembangkan sendiri, bahan baku alami kalau romastera sandarisasi adalah untuk mengkandarisasi bahan baku kimikal atau bahan baku yang kimia yang kita gunakan untuk memformulasi pengkodak. Jadi mulai dari perfume, baku warna, bahan baku lainnya, itu yang kita standardisasi, kita pastikan dulu mutu dan kehala-hala yang sebelum digunakan di bagian formasi. setelah dari plan riset dan romastera sandarisasi, maka kita majunya ke formulation development. Di sini ya kayak tempatnya, istilahnya ngaduk-aduk formulanya lah, ngaduk-aduk si kosmetiknya itu bagaimana. Kemudian ada juga bagian packaging development, ini, kenapa sih penting di kosmetik, di kosmetik, packaging development itu penting, karena kosmetik itu kan yang pertama kali dilihat itu adalah packagingnya. Jadi, kalau ada istilah don't judge the book by investor, kalau di kosmetik itu adalah judge the book, judge the kosmetik itu dari packagingnya dulu. Kita suka packagingnya dulu, kita suka packagingnya dulu, baru kita akan tertarik untuk coba. Begitu juga dengan formulanya sebenarnya. Nanti kalau formulanya itu adalah kita coba dulu tekstur, warna, baunya, baru kita bisa, baru kita mau pakai. Jadi, kosmetik itu memang industri yang agak unik. Sebenarnya enggak, kita nyari dua-duanya, nyari antara efekasi keamanan dengan juga, ketampilannya juga harus baik. Kemudian, setelah formula dan packaging development juga ada bagian yang namanya safety, efficacy, jadi ini yang meng-evaluasi keamanan dan keamanan dan manfaat dari produk kosmetik itu sendiri. Dan yang terakhir ada resmi karyoknya. Oke. Demikian dari saya sharingnya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke modem. Terima kasih. Oke. Terima kasih Yopate Karyoglo atas pemaparannya yang sangat menarik. Jadi, kita bisa tahu ya bagaimana proses pembuatan, perjalanan pembuatan kosmetik dari awal hingga akhir. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Ivena, DNA seutama. Saya ingin bertanya, berapa lama industri kosmetik melakukan riset sampai akhirnya rilis kosmetik dan skincare baru? Boleh dijelasin nggak tahapan singkatnya itu berapa lama? Silahkan. Oke. Kalau disanya waktu atau timeline sebenarnya benar-benar relatif ya tujuannya. Kalau misalnya nih, kalau di Marwati Lagut itu kan setiap tahun ada namanya tren warna. Tren warna Karyayu. Nah, itu bisa dipersiapkan itu bisa dua tahun atau tiga tahun sebelumnya. Karena benar-benar kita dari dari riset market dulu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin ada pandemi COVID, ya kita nggak biasa misalnya bikin hand sanitizer, hand wash, lain-lain. Nah, itu harus pengembangannya benar-benar cepat. Misalnya dalam 2-3 bulan harus udah keluar. Kalau udah kayak jadi, kalau disanya rilis risetnya itu berapa lama, itu relatif dari produk apa dan kondisi apa nih kita mau ngeluarin produk itu. Tapi kalau saya boleh jelasin sedikit dari tahapannya, kalau di Marwati Lagut sendiri itu, pertama pasti adalah riset market. Market tuh maunya apa sih? Market maunya apa dari situ nanti dari business development, marketing, dalam lakukan riset pasar, itu akan ditangkep oleh divisi marketing. Nanti divisi marketing akan membuat namanya konsep produk yang diperahkan ke bagian R&D. Nah, di bagian R&D inilah yang nanti akan istilahnya ngaduk-ngaduknya itu di R&D butuh butuh bahan baku baru atau enggak. Kalau butuh bahan baku baru atau butuh eksik ingredient baru yang natural, biasanya nanti kalau di Marwati Lagut itu ada divisi research yang mengembangkan bahan natural itu bisa dikembangkan. Kemudian, kalau yang di R&D ya, biasanya setelah menlewati stabilitas test, kompatibilisi, itu ya tadi kalau timeline-nya tergantung dari tujuannya apa dulu. Tapi, biasanya sih dari market research, kemudian di aduksi lab, di R&D, kemudian ya bisa seperti itu. Kalau sudah dipartikan aman, stabil, dan bermanfaat sesuai klien. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi aja untuk pertanyaan yang lain itu nanti akan kita bahas di sesi kedua Q&A-nya ya. Pertanyaan dari Melati Ayunan dari Fitri. Melati menanyakan bagaimana kandungan fragrance yang ada di dalam kosmetik atau skincare. Sebenarnya itu penting nggak sih sebenarnya fragrance itu? Terus juga ada apakah benar kandungan penoxi etanol itu berbahaya jika terdapat di awal-awal ingredients-nya? Kandungan penoxi etanol. Jawab pertanyaan pertama dulu ya. Dari perfume atau fragrance di kosmetik. Fraga atau fragrance itu kan sebagai bahan tambahan di kosmetik. Ada atau tidak ada fragrance, sebenarnya kosmetik tetap bisa dipakai, tetap aman, tetap bermanfaat. Karena fragrance itu untuk menutupi bau aja sebenarnya, menutupi bau dari base. Biasanya base itu kan campuran lemak dan air. Nah, lemak ini bisa nimbulin yang namanya tengih kalau seolah-olah-olah nggak disimpan. Makanya kadang bukan sambakan fragrance. Tapi untuk teman-teman yang misalnya kulitnya sensitif atau punya masalah dengan kulit gitu ya, biasanya memang suka menghindari namanya fragrance. Karena memang fragrance itu bisa memicu juga gitu. Tapi nggak semuanya gitu. Yang penting kalau misalnya teman-teman baca di-level kalau memang ada dermatologi test-level itu berbagai sejati uji secara dermatologi sudah dipastikan keamanannya di kulit manusia. Kemudian apakah kandungan penoxi etanol itu berbahaya? Penoxi etanol itu kan sebenarnya preservatif. Berbahaya atau tidak, dia memang punya tendensi untuk menyebabkan hypersensitifitas, tapi tidak untuk semua orang. Memang kalau di Eropa sudah ada wasiana ketanah, tapi tidak untuk tidak semua orang mengalami itu. Kandungannya maksimal itu 1% di kosmetik, jadi biasanya tidak akan di awal-awal kalau satu persen, karena kalau ingredien kosmetik itu nyutuhnya dari yang paling gede sampai yang paling metil. Biasanya penoxi etanol itu pasti agak di akhir-akhir. Kalau di awal-awal harusnya mesti curiga itu berapa kandungannya, karena maksimal penggunaannya itu adalah 1% persensitifitas. Jadi kalau selama kamu tidak bermasalah dengan persen, itu sebenarnya dipakai saja karena tidak semuanya mengalami persensitifitas. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat menarik ya. Karena keterbatasan waktu kita pending dulu pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk di sesi Q&A yang kedua. Sekarang mungkin kita langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Apotekersisi di mana beliau itu akan memaparkan dari sudut pandang regulasi. Kalau tadi sudah kita dengarkan dari sudut pandang manufacturing-nya bagaimana proses pembuatannya dari Apotekeriobo sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana sih regulasi kosmetik dan skincare yang ada di Indonesia saat ini. Oke, langsung saja kita sapa dulu Apotekersisi. Halo Apotekersisi. Halo, Halo Kak Nian. Aku share screen ya. Oke, silakan Sika. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Ya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk sharing mengenai regulasi kosmetik. Nah, di sini Regulation and Cosmetic Trends in Indonesia. Nah, sebelumnya mau perkenalan dulu, mungkin perkenalan singkat, jadi untuk educational background, pernah S1 2019 sampai 2015 di Fakultas Farmasi UI Depok, kemudian mengambil program profesi apotekar di tahun 2015 sampai 2016 di Depok juga UI. Kemudian untuk work experience-nya pernah menjadi regulatory officer di PT Oriflame Cosmetic Indonesia, kemudian menjadi regulatory associate di PT Pfizer Indonesia dan untuk saat ini terjun di bidang klinis pelayanan sebagai apoteker pendamping di Puskesmas. Ini di bawah Naungan Dinkes Pemprov DKI Jakarta. Jadi, untuk sebelumnya tadi sudah dijelasin, sebenarnya sudah detail ya sama Kak Yogo mengenai kosmetik. Jadi, menurut peraturan Bepom nomor 12 tahun 2020, memang kosmetik ini bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi, memang bukan untuk mengobati, tapi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk peraturan kosmetikanya itu sendiri, teman-teman bisa download di jdih.pom.go.id. Di situ ada banyak banget peraturan terkait dengan kosmetika, namun yang related atau terkait dengan kosmetika, di sini ada tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, kemudian persyaratan teknis bahan kosmetik, kemudian juga ada pedoman dokumen informasi produk. Jadi, kalau kita mau mengajukan notifikasi ke Badan POM untuk meminta nomor notifikasi itu diperlukan DIP atau dokumen informasi produk. Nah, di situ terdiri dari dokumen keamanan, mutu, juga yang lainnya. Kemudian juga ada peraturan persyaratan teknis kosmetika. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa download sendiri di website-nya. Nah, kalau dilihat dari definisi tersebut, jadi kosmetika itu memang terbagi menjadi dua, yaitu skincare dan makeup. Seperti yang kita tahu. Nah, jadi apa sih bedanya antara skincare dan makeup? Nah, untuk skincare ini memang produk untuk merawat kulit yang hasilnya tidak terlihat saat pemakaian pertama. Jadi, memang dibutuhkan jatah waktu yang lebih lama dibanding makeup. Sedangkan kalau untuk makeup, memang merias atau mempercantik yang sifatnya itu instan. Jadi, hasilnya itu langsung terlihat saat itu juga. gitu. Kemudian, di sini pasti teman-teman juga sudah lebih paham dan lebih tahu sih perbedaannya. Cuman, saya kasih yang lebih jelasnya aja contohnya kalau untuk makeup seperti compact powder, blush on, dan sebagainya. Sedangkan untuk skincare ada face wash, day cream, masker, scrub toner, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian, dari kriteria kosmetik sendiri, jadi memang kosmetik ini memiliki persyaratan yang wajib ada. Nah, di sini itu ada empat bagian. Ada keamanan, jadi memang kosmetik. Itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahannya ya. Dan juga tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia. Kemudian, dari segi kemanfaatan, jelas memang tujuan penggunaannya itu sesuai dengan klaim yang dicantumkan. Jadi, untuk produsen ataupun pemohon notifikasi memang harus membuat klaim sesuai dengan manfaatnya. kemudian ada dari segi muntuk pemenuhan persyaratan CPKB serta bahan kosmetiknya itu memang harus mengikuti kodeks kosmetika Indonesia atau peraturan lainnya. Kemudian, untuk penandaan memang informasinya harus lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Seperti itu. Nah, untuk bentuk sedian kosmetik yang ada di industri, ini udah general banget, pasti tahu. Ini adalah contoh-contohnya yang paling kita sering temuin mungkin sediaan padat, kemudian ada yang serbuk juga, setengah padat, ada yang krim, dan sebagainya. Itu, teman-teman bisa lihat langsung. Nah, ini merupakan contoh alur notifikasi kosmetika. Mungkin saya nggak jelasin secara detail, tapi bisa dilihat sendiri di bagannya. Jadi, dari mulai pemohon, mengajukan notifikasi dengan mengaktapi formulir notifikasi tersebut, kemudian dikirimkan. Nah, biasanya memang prosesnya itu 10 hari kerja sampai 14 hari kerja dari si pemohon ini mengajukan notifikasi ke Bepom, kemudian nanti akan di, data-datanya akan direview ulang sama Bepom, kemudian tidak sesuai ataupun sesuai, gitu. Nanti baru keluar nomor ID produk, nomor notifikasinya, gitu. Kemudian, trend kosmetik di Indonesia sebenarnya tadi udah jelas banget dijelasin sama Kak Yogo, jadi mungkin aku cuma nambah-nambahin aja. Jadi, ini aku ngambil dari e-commerce Sosiola, ini juga pasti teman-teman cewek udah sering banget buka website-nya dan tahu, jadi ada top 11 cosmetic product, ini contoh-contohnya yang paling diminati, gitu. Terus, nah, trend kosmetik lainnya itu apa sih? Tadi juga udah dibahas, jadi memang Indonesia ini banjir kosmetik impor. Nah, aku dapat data dari Badan Pusat Statistik di bagian impor bahwa total impor produk kosmetik ini meningkat dari tahun 2015 ke 2017. Nah, sebenarnya salah satu yang membuat kenapa produk kosmetik impor ini naik signifikan itu karena penjualannya melalui e-commerce ya. Nah, kemudian juga ada survei dari Asosiasi Penelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa kosmetika itu ternyata menduduki peringkat kedua yang paling banyak dibeli oleh kita secara online atau secara daring setelah busana atau garmen. Jadi, kita peringkat keduanya nih teman-teman. Nah, kemudian, nah ini data statistik yang lebih spesifik. jadi ini spesifiknya berdasarkan kategori. Jadi, berdasarkan kategori dan terdapat tujuh produk turunan. Jadi, ada makeup bibir, makeup mata, manicure, pedicure, bisa dibaca, bedak kesantikan, krim anti jerawat, krim dan lotion wajah, serta produk lotion dan krim lainnya, contohnya sunscreen. Jadi, di tahun 2017 itu produk yang paling banyak diimpor adalah lotion dan krim lainnya. Nah, itu mencapai 1,17 triliun atau sepertiga dari total nilai impor kosmetik untuk jenis lotion dan krim lainnya itu. Nah, jadi, upaya pemerintah menyikapi banjir impor kosmetik ini harus gimana nih? Jadi, pemerintah itu mendorong industri kosmetik, khususnya brand lokal, untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi riset dan pengembangan. Jadi, diharapkan untuk industri-industri lokal itu melakukan riset. kemudian juga dari segi biaya cukainya menaikkan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 jadi dari 2,5% menjadi 10% sejak September 2018. Nah, selain dari kosmetik impor, marak juga nih kosmetik ilegal. Jadi, di tahun 2018 ini Badan POM menemukan 45 kasus perdagangan kosmetik ilegal dengan total nilai 112 miliar di mana 17,4 miliar didistribusikan secara online. Jadi, memang serem sekali ya. Kemudian di sini juga ada contoh bahan kimia yang diperbolehkan namun dengan batas persyaratan. Jadi, kita kan juga harus proaktif terhadap produk kosmetik yang kita beli. Jadi, kita bisa tahu sebenarnya ini aman atau enggak. Jadi, ada beberapa produk yang memang diperbolehkan tapi ada batas syarat maksimalnya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini aku ngerangkum dari beberapa zat aktif yang sering kita temuin sih. Kemudian, di sini juga ada bahan berbahaya yang memang dilarang. Jadi, memang tidak boleh ada. Nah, sebenarnya untuk paraben pasti kita sering dengarkan paraben itu sebagai pengawet di sediaan kosmetik. Cuman, yang diperbolehkan memang turunannya. Nah, turunannya ini yang tadi yang ada butil paraben, propel paraben, isopropel paraben dengan kadar 0,14 persen hanya sebagai asam untuk total kadar ester seperti itu. Jadi, bentuk turunannya gitu teman-teman. Terus, memang dari 6 zat aktif ini yang paling sering ditemuin dan disidak sama badan pom gitu. kemudian, ini untuk efek general yang terjadi. Jadi, efek yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya itu bisa terjadi kanker kulit atau karsinogenik, kemudian iritasi kulit, selain itu juga kelainan pada janin atau teratogenik. Nah, sebenarnya kan kita sudah pada tahun nih kalau kosmetik ilegal itu sudah marak dan sudah banyak banget kita temui di e-commerce tapi tetap masih dibeli sama millenials. Terus, kenapa sih millenials itu lebih menyukai produk tersebut? Nah, sebenarnya mungkin alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena harganya lebih murah. Itu sudah pasti. Kemudian, jenis dan variannya lebih banyak. Terus, kemudahan juga akses membelinya bisa langsung via e-commerce atau via online lainnya seperti lewat Instagram atau Facebook seperti itu. Nah, jadi, kita semua sebenarnya diharapkan untuk bijak dalam membaca penandaan kosmetik. Nah, untuk penandaan itu sebenarnya apa sih penandaan kosmetik? Pastikan kalau misalkan teman-teman beli kosmetik nih terus teman-teman lihat dari kemasannya di bagian depan dan di bagian belakang untuk bagian depannya harus jelas nama kosmetikannya. Nah, ini ada contohnya misalkan namanya itu cantika. Terus, jenis kosmetiknya itu apa? Misalkan body lotion. Harus juga ada netonya berat bersihnya. Kemudian di bagian belakangnya ada nama kosmetiknya. Kemudian juga jelas keterangan kegunaan dan cara penggunanya itu untuk apa. Dan juga komposisinya juga tertera jelas ya. Terus juga ada penempatan nomor notifikasi. Ini yang paling penting sih. Ada nomor notifikasi. Karena ketika ada nomor notifikasi berarti produk tersebut memang sudah terjamin keamanan mutunya dan efekasinya. Kemudian ada kode produksi dan expire date. Dan yang terakhir penempatan nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi atau produsennya. Seperti itu. Kemudian nah terus juga kan lagi booming banget nih kosmetik share injar. Jadi kan kosmetik share injar itu aman gak sih? kalau dari segi definisi sendiri kan sebenarnya share injar itu isi make up atau skin care yang dipindahkan dari kemasan asli ke kemasan mini. Jadi sering tuh banyak tuh di e-commerce dijual kosmetik-kosmetik di pot-pot plastik kecil yang memang gak ada labelnya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari segi kelebihan dan kekurangan itu jauh lebih banyak kekurangannya daripada kelebihan. Mungkin kalau dari kelebihannya lebih murah terus kita juga bisa coba-coba gitu jadi gak harus beli kosmetik full version gitu dengan dan kita kan gak tau kan kalau kita beli full udah mahal terus gak tau itu di kita akan efek atau enggak gitu efeknya bagus atau enggak atau malah ada efek sampingnya iritasi dan semacamnya gitu nah tapi kalau dari segi kekurangannya itu jelas tidak steril atau tidak higienis kita gak pernah tau kan oknum yang memindahkan si make up itu menggunakan peralatannya steril atau enggak gitu nah kemudian produk palsu karena tadi karena cuman dipindahin ke pot plastik kecil dan kita gak tau itu beneran produknya atau enggak gitu kemudian zat aktifnya tidak stabil jadi terjadi penurunan penurunan kualitas dan mutu kemudian pencampuran atau opros dengan zat berbahaya lainnya yaitu karena kita gak menerima dengan kemasan asli atau kemasan awalnya jadi kita gak tau udah dicampur atau enggak kemudian resiko telah kadaluarsa seperti itu jadi lebih banyak kerugiannya sih dibanding kelebihannya kemudian ini contoh dari peredaran kosmetik ilegal yang memang Bepom kan melakukan inspeksi berkala ya dalam memberantas kosmetik ilegal nah ini kosmetik tanpa izin edar jadi memang di label kosmetiknya gak ada nomor notifikasinya kebanyakan sih impor-impor ya nah kemudian tips jadi tips memilih kosmetika itu harus sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu karena kan kulit kita kan terbagi menjadi kulit kering kulit kombinasi serta berminyakan nah pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu kemudian perhatikan label jangan lupa harus ada nomor notifikasinya nah kemudian balik lagi harus cek komposisi neto nama dan alamat produsen atau distributor tanggal kadaluarsa nomor badge kegunaan perhatian dan peringatan terus pastiin bahwa kemasannya itu dalam keadaan baik jadi tersegel gitu kemudian yang paling mudah kita lihat itu adalah perubahan fisik dari warna bau dan konsistensi jadi kalau dari warna biasanya kalau misalkan krim yang mengandung mercury itu dia warnanya kalau gak krem ya dia agak abu-abu tapi gak semua kosmetik sih yang berwarna tersebut berarti mengandung mercury nah kalau dari bau biasanya lipstick itu baunya khas ya kalau dia mengandung logang terus lihat juga dari konsistensinya gitu nah terus jangan lupa untuk cek nomor notifikasi kosmetik kamu jadi setiap kamu beli kosmetik kamu harus cek nomor notifikasinya beneran ada atau enggak beneran terdaftar atau enggak di website Bepom jadi contohnya disini jelas ya nomor notifikasi kemudian kamu buka website-nya di cek bpom.com.go.id nanti muncul tampilan di website-nya disitu kamu bisa pilih berdasarkan nomor registrasi kemudian masukin nomor notifikasinya gitu nah jadi apa sih peran pemerintah menikapi kosmetik ilegal jadi dari marknya penggunaan media di online Bepom juga terus meningkatkan pengawasan iklan dan juga bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika untuk menutup website dan menonaktifkan akun media sosial si okmen tersebut gitu nah ini contoh pemberantasan kosmetik ilegal yang dilakukan sama Bepom kemudian juga untuk dari segi iklan kosmetika memang Bepom selalu melakukan pengawasan di iklan kosmetika selain itu juga pemilik produk kosmetik atau pemohon notifikasi juga harus bertanggung jawab terhadap iklan yang telah dibuat gitu kemudian juga Kominfo dan juga Komisi Penyarian Indonesia juga tetap memantau laporan iklan di media nah terus kan sekarang lagi pandemi nih terus sebenarnya tuh virus corona dapat hidup di Mekap atau enggak nah ini contoh apa namanya aku dapat sih materinya dari Perdoski nah jadi berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh New England Journal of Medicine bahwa virus corona itu bisa bertahan pada permukaan plastik sampai 72 jam dan hampir semua kosmetik itu kan memang kemasannya kan terbuat dari plastik ya gitu kemudian di dalam Mekap itu terdapat bahan pengawet yang dapat mencegah kontaminasi bakteri dan jamur tapi harus diingat bahwa hanya mencegah kontaminasi bakteri jadi tidak bisa mencegah kontaminasi virus jelas berbeda nah sebenarnya produk kosmetik apa sih yang punya potensi besar sebagai sarana penularan virus corona ternyata setelah dilihat ada makeup bibir dan mata jadi riskan banget ya makeup bibir seperti lip liner terus lip balm lipstick itu beresiko karena memang diaplikasikannya kan di bibir nah nanti itu langsung masuk ke jalan saluran nafas kita kemudian kalau untuk mata ada mascara eyeshadow dan eyeliner nah ini diaplikasikan langsung pada area sekitar mata kita ini juga menjadi salah satu pintu masuk infeksi mikroorganisme termasuk virus corona gitu nah cara mencegahnya nih harus gimana sih kak nah yang pasti kalau mau keluar rumah usahain makeupnya itu di rumah aja gak usah dibawa-bawa produknya keluar rumah terus ganti produk makeup secara berkala nah eyeliner dan mascara itu 3 bulan kalau eyeshadow itu 6 bulan nah sisanya untuk jenis produk kosmetik lainnya itu sesuaikan aja dengan expired date yang tertera di produk kamu kemudian kalau kita tahu kita ternyata terinfeksi corona atau positif corona langsung buang makeup karena riskan banget takutnya makeup kamu dipakai sama keluarga kamu atau temen kamu gitu kemudian jangan lupa untuk desinfeksi kemasan produk makeup setiap menggunakan cairan antibakteri jadi kalau bisa tuh makeup-makeup kamu tuh disinfeksi sama hand sanitizer jadi kamu harus punya refill hand sanitizer yang bisa dibuka mana-mana gitu terus bersihkan permukaan atas dan samping lipstick menggunakan tisu basah sama cuci brush dan sponge setelah dipakai menggunakan air hangat gitu terus disini terakhir ada quotes beauty is not about looks makeup or clothes through beauty comes from being yourself gitu ya terima kasih untuk kesempatannya bisa contact di instagram aku bisa email juga atau contact nomor handphone juga gak apa-apa kalau mau sharing-sharing atau nanya soal kosmetik gitu ya udah terima kasih teman-teman oke terima kasih memaparan yang sungguh sangat informatif sekali ya disini juga banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan cuman kita gak bisa nampilin semuanya ya berhubung keterbatasan waktu mungkin kita pilih dulu satu atau dua pertanyaan ya ini ada pertanyaan dari Rashida Batul Mufidah terkait klaim kosmetik nah itu sebenarnya ada ketentuan gak sih dari badan pom klaim kosmetik itu seperti apa apakah bisa bebas sesuai ketentuan perusahaan si pembuat kosmetik atau memang bagaimana jelas ada ada ketentuannya teman-teman bisa lihat di yang tadi yang aku kasih JDIH itu jadi memang kan kalau kosmetik itu kan gak boleh ngeklaim sembarangan kan kalaupun memang contohnya kan banyak nih kayak krim-krim pemutih bisa memutihkan itu sebenarnya gak boleh jadi hanya bisa tampak lebih cerah biasanya kayak gitu jadi memang gak boleh jelas gamblang bilang bisa untuk mencerahkan dalam sekian bulan itu gak boleh gitu nanti teman-teman bisa lihat langsung sih di peraturannya yang tadi aku udah kasih gitu yang tadi ada oke mungkin teman-teman bisa ini ya tadi nanti kita share lagi alamat email atau Instagramnya soalnya banyak banget nih pertanyaan yang kayaknya gak mungkin jawab satu-satu disini bisa teman-teman pertanyaan langsung kepadaku Datas TV nah satu pertanyaan lagi kali ya untuk sesi ini ya terkait pandemi COVID nih apakah importasi kosmetik ke Indonesia itu terpengaruh gak sih apakah lebih menurun atau malah lebih naik terkait kendala pandemi COVID ini bagaimana nih kira-kira oke sebetulnya ya mohon maaf dulu kalau misalkan jawabannya kurang komplit ya karena memang sekarang kan aku udah former udah dulu nih kerja di PT Oriflame Kosmetik waktu 2016 jadi memang mungkin agak sedikit kurang up to date tapi balik lagi mengenai importasi kosmetik di tengah pandemi ini memang kan pasti setiap perusahaan itu punya timeline punya apa ya disesuaikan dengan demand nah ketika pandemi seperti ini kan kita juga mengalami mungkin kita mengalami krisis ekonomi dan sebagainya kan jadi memang tergantung dari perusahaannya masing-masing dan tergantung dari demand masyarakat kalau memang demandnya besar untuk tetap mengimportasi kosmetik ya pasti akan dilanjutkan terus sama perusahaannya tapi balik lagi sih ke peraturan perusahaannya masing-masing seperti itu jadi tergantung demand masyarakatnya mungkin itu saja dulu pertanyaannya untuk sesi pertama ini kita akan lanjutkan lagi di term kedua terima kasih kepada apotekersisi atas jelasan yang sangat informatif silahkan kita lanjut lagi ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh apoteker Ola nah sekarang ini dari sisi sudut pandang bisnis nih bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang bisnis di area kosmetik dan skincare ini kita sapa dulu ya apoteker Ola apakah sudah online? halo sudah halo halo apa kabar Ola baik ya sehat-sehat tetap semangat ya menjalankan bisnisnya oke iya itu nanti yang kita bahas bisnis di tengah pandemi kayaknya seru nih silahkan Ola langsung share screen aja waktu datang oke kita share screen ya ini sorry sebelumnya kalau misalnya suara ku putus-putus tolong dikasih tahu ya karena dari tadi kayaknya ada tulisan connection unstable ya halo oke siap Ola halo halo oke selamat malam semuanya sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan apoteker kita yang sudah memberikan waktu juga tempat untuk saya juga semua rekan-rekan di sini untuk sama-sama sharing soal peluang bisnis kosmetik terutama di Indonesia ya oke kita coba share full screen kalau ini kepotong oke bisa bisa ya oke ini sedikit perkenalan untuk dulu saya masih sui farmasi di Universitas Indonesia untuk S1 dari tahun 2008 sampai dengan 2012 lalu lanjut ke program studi apotekar lulus di 2013 melanjutkan karir di PT Martina Berto di plant research sama dan raw material standard di decision sebagai supervisor ini sebenarnya bagiannya yoga tadi jadi kita pernah satu bidang dan berikutnya juga setelah itu saya resign dan memutuskan untuk menjadi wira usaha di bidang jasa kecantikan dari Maret 2016 sampai sekarang saya merupakan owner dari Marta Tila Arsalon De Spa Jatiwaringin Jakarta dan dari tahun 2017 sampai sekarang saya adalah owner Marta Tila Arsalon De Spa yang diada di Palembang Oke kita mulai mungkin sebelum membahas bisnisnya kita mau bahas datanya dulu mungkin ya dua-dua teman sebelumnya dari yoga juga sisil sudah memaparkan soal pasar kosmetik di sini saya ambilnya dari global wellness ekonomi dari industri wellness di mana dia membagi jadi beberapa sektor yang di dalamnya ada juga industri kecantikan nah di sini bisa kita lihat yang paling besar adalah personal care beauty juga anti-aging berikutnya di sini saya tandai yang ada jasa kecantikannya adalah wellness tourism di wellness tourism ini ada spa termasuk spa spa itu adalah salah satu bentuk jasa kecantikan dan tentunya yang berikutnya adalah spa ekonomi mereka memiliki pendapatan yang cukup baik dan cukup besar di bidang wellness dan berikutnya kalau di negeri sendiri gimana nih nah ini data dari kementerian perindustrian di tahun 2019 jadi ada empat poin dari segi pertumbuhannya dari 2017 ke 2018 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 20% dan juga di tahun 2017 itu pelaku bisnisnya semakin banyak bertambah sebanyak 153 perusahaan dalam waktu kurun satu tahun dan setelah didalami lagi 95% dari pelaku industri kosmetik lokal adalah IKM ini adalah termasuk insight yang bagus kenapa karena berarti di sini semakin banyak insan bisnis yang melihat bahwa industri kosmetik adalah industri yang menjanjikan untuk menjadi salah satu lahan usaha juga berikutnya adalah untuk nilai ekspor untuk bisnis yang sudah skala menengah dan besar naik sebanyak 40 juta USD oke muncul pertanyaan berikutnya kenapa sih kok pertumbuhannya terus perkembangannya bisa sepesat isu sepesat itu dan bahkan banyak IKM yang ikut juga ambil serta dalam industri kosmetik nasional oke yang pertama itu tentunya orang semakin aware akan pentingnya perawatan tubuh akan pentingnya penampilan jadi ibaratnya dulu dilihat dari banyak jenis produk sekarang ya gitu jadi kalau dulu mungkin kita taunya facial wash serum terus juga krim pagi krim malam bed set sunblock paling enggak ya sekarang enggak satu orang itu mungkin bisa punya serum sampai 3 sampai 4 ada serum lifting ada serum hydrating ada untuk anti wrinkle dan sebagainya itu bukti bahwa orang semakin aware sama detail sama penampilan yang ada di tubuhnya penampilan diri dia dan berikutnya penyebab kedua ini bukan lagi menjadi kebutuhan yang tersier atau kebutuhan kesekian tetapi udah jadi bagian dari gaya hidup atau bisa juga dibilang status sosial karena ibaratnya gini dulu kalau punya eyeshadow lipstick mascara mungkin cukup punya satu mungkin punya pensil alis mungkin cukup punya satu dua lah ya gitu kalau sekarang enggak si brand ini keluarin baru kita harus punya brand ini keluarin baru kita harus punya padahal tuh warna dan fungsinya itu sama cuman itu udah sebagai ada nilai kepuasan bagi kita untuk punya skincare atau kosmetik tersebut berikutnya adalah rentang demografi demografi pasar yang makin luas di sini yang pertama adalah dari segi gender dulu kan kosmetik itu identik dengan sahabatnya wanita sekarang enggak even di tempat jasa-jasa kecantikan facial kak spak itu juga kita bisa melihat bahwa pria juga sekarang aware sama penampilannya pria juga aware sama perawatan tubuh dan juga dari segi rentang umur ya dulu kita mungkin baru aware sama pakai skincare pakai kosmetik itu di SMA SMP lah ya mungkin SMA tapi sekarang enggak even anak SD anak TK udah punya makeup palette sendiri gitu yang khusus anak-anak maksudnya sebegitu banyak pasar yang bisa disasar dan sebegitu banyak segmen yang bisa menjadi sasaran produk kita dan yang berikutnya yang keempat di sini adalah tren yang sangat mendukung industri kosmetik nasional kenapa masyarakat kita sekarang sangat mendukung penggunaan produk lokal support lokal produk dan di sini juga ditunjang dengan kualitas dan variasi produk lokal yang juga sangat baik sehingga orang tidak lagi ragu untuk memilih produk lokal dan ditunjang juga lebih murah dan juga men-support produk lokal yang ada di Indonesia dan berikutnya tren clean beauty dan juga natural kosmetik jadi Indonesia ini sangat kaya akan bahan alam sehingga banyak yang bisa digali bisa diolah menjadi suatu produk yang juga tentunya memiliki nilai budaya gak hanya produk kosmetik ya tapi bisa produk biasa juga gitu seperti spa memiliki nilai budaya Indonesia dan bisa dibawa ke luar negeri dan berikutnya adalah ini mungkin adalah penyebab utama kenapa IKM sangat berkembang pesat di beberapa tahun belakangan ini karena tidak diperlukan modal yang sangat besar lagi untuk membangun suatu brand baru jadi gak perlu punya pabrik sendiri gak perlu punya keahlian untuk formulasi sendiri tapi ada jasa maklon yang disediakan oleh banyak perusahaan oke tadi kita udah lihat marketnya terus tadi udah melihat kenapa sih berkembang secepat itu dan itulah yang menjadi peluang kita terus yang harus kita lakukan apa kalau kita mau mulai bisnis kosmetik ini tidak termasuk tahap trial penggembangan produk registrasi dan segala macamnya kalau mau membuat produk ya karena ini saya gak hanya akan menjelaskan tentang konsep usaha yang membuat produk tapi juga kita gak even kita gak punya produk kita bisa jual kosmetik juga skincare oke yang pertama tentukan konsep usaha jadi yang pertama kita tentukan konsep usahanya mau buat produk sendiri kah atau mau reseller kah atau mau buat platform kecantikan platform kosmetik seperti sociola beauty box dan lain sebagainya jadi mereka gak punya produk cuman mereka menggabungkan banyak produk dalam platform mereka sehingga orang seperti one stop shopping dalam satu platform bisa dapat semuanya atau mungkin kita mau ambil dari sektor jasa dan berikutnya kita harus tentukan target market dari segi gender pria wanita kah atau campur atau dari segi umur untuk remaja kah dewasa aktif atau untuk orang tua atau mungkin dari segi daerah yang berikutnya adalah jenis produk yang ditawarkan mau skincare kah fresh care kah atau mau hair care nail care atau misalnya untuk jasa mau supakah salon kah atau tempat perawatan kuku berikutnya setelah ketiga itu kita temukan dan kita remuskan kita lanjut ke metode penjualan mau jual secara apa ini online atau offline maksudnya offline ini memiliki toko atau MLM dan berikutnya setelah itu ditentukan semua kita penunjukkan mitra kerja nah disini ini hanya sebagian tidak semua contohnya saja misalnya seperti kita harus menentukan importir eksportir kah distributor dan pabrik maklon nah setelah ini kita temukan sudah ketemu produknya mau seperti apa metodenya seperti apa juga mitranya sudah kita tentukan nah kita lanjut ke strategi marketing dan distribusi kepada customer nah untuk strategi marketing ini untuk era kita sekarang sudah sangat dibantu ya dengan adanya power of social media juga influencer jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya cost dari marketing itu menjadi lebih efisien karena apa lihat kalau yang follower-follower dari si influencer itu pasti adalah orang yang aware tentang kosmetik dan mereka update dan selalu follow apa produk yang dipakai dan direview oleh influencer yang dia ikuti dan juga distribusi kepada customer mungkin kalau yang online bagaimana cara pengirimannya juga kalau yang punya toko fisik bagaimana distribusinya bagaimana nanti cara pembeliannya di dalam toko oke tadi sudah kita lihat datanya 2017 2018 terus juga 2019 terus ada peluang terus ada juga caranya gimana kalau mau mulai cuman inilah kondisi yang kita hadapi saat ini COVID-19 untuk teman-teman yang sudah memulai usaha tenang Anda tidak sendiri karena ini ini tidak hanya menyerang sektor kosmetik tapi juga semua sektor tapi kita coba bahas untuk yang di sektor kosmetik kendalanya itu apa saja mungkin untuk dua poin yang di atas ini adalah untuk sektor usaha yang masih mengandalkan pertemuan juga sentuhan nanti saya jelaskan apa itu pertemuan dan sentuhan juga yang berikutnya adalah ini kalau yang dua berikutnya sepertinya semuanya terdampak yang pertama peraturan pemerintah atau PSBB di sini kemarin sewaktu PSBB dimulai April kalau tidak salah itu banyak outlet baik jasa kecantikan maupun toko-toko yang di mall banyak yang diminta tutup sehingga secara operasional kita tidak dapat melakukan sales nah yang berikutnya juga pembatasan pertemuan atau kontak dengan customer even kemarin PSBB selesai kan kita ke PSBB transisi itu tetap himbawan bahwa tidak kalau bisa tidak keluar rumah kalau bisa tidak bersentuhan jangan melakukan interaksi yang tidak penting nah sedangkan kalau saya bahas lebih lanjut ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dari jasa kecantikan gak mungkin facialnya online harus disentuh wajah customernya gak mungkin scrubnya online harus disentuh tubuh customernya yang berikutnya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil karena kondisi ekonomi yang tidak stabil ini banyak banyak dari rekan-rekan yang harus kehilangan pekerjaan atau banyak dari rekan-rekan yang harus mengalami pengotongan gaji dan atau ya banyak pendapatan-pendapatan lain yang harusnya biasanya bisa didapatkan tetapi tidak pada era COVID-19 ini sehingga daya beli dari customer menurun dan setelah karena tadi daya beli dari customer itu menurun sehingga berakibat dari yang keempat berakibat ke yang keempat ini prioritas kebutuhan customer mungkin kalau dulu sebelum COVID alokasi untuk seseorang membeli produk atau jasa kecantikan itu mungkin bisa 20% dari gajinya atau bahkan ada yang lebih tapi sekarang karena kondala kondisi COVID dan tadi kondisi ekonomi yang tidak stabil pendapatan akan menurun sehingga ada pergeseran nilai yang dihabiskan untuk produk juga jasa dari kosmetik nah setelah tiga itu tadi kita rumuskan lalu apa solusinya nah ini mungkin saya secara garis besar dulu ya nanti kita bahas lebih lanjut yang pertama itu ada ada tiga jalan bukan tiga jalan sih ya tiga pertimbangan yang bisa kita ambil yang pertama tetap bertahan dengan model bisnisnya sekarang tapi harus melakukan penghematan operasional misalnya dari sini nggak beli stok barang baru dulu manfaatkan stok barang yang sudah ada dengan sebaik mungkin juga misalnya sewa kantor ke sewa kantor yang lebih murah dan sebagainya dan yang kedua adalah mencari alternatif model bisnis baru yang relevan dengan market di tengah COVID-19 ini mungkin untuk teman-teman yang tadi masih dengan toko konvensional bisa go online untuk teman-teman dari jasa kecantikan bisa jadi home care yang ketiga adalah menutup bisnis mencari pekerjaan untuk penghasilan yang lebih pasti ini mungkin terdengarnya sangat pesimis ya cuman sebenarnya enggak sebenarnya ini langkah optimis karena yakin ke depannya akan ada peluang yang lebih baik jadi langkah ini bisa diambil ketika teman-teman mulai melihat bahwa bisnis yang dijalankan itu mulai mengerus keuntungan kalau mengerus keuntungan masih oke lah tapi ketika mulai mengerus capital menurut saya itu sudah tidak sehat kalau sudah mulai mengerus modal karena apa nanti jika modal terus tergerus 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 sehingga waktu kondisi sudah mulai membaik kita tidak ada power lagi tidak ada kekuatan untuk memulai bisnis sehingga akhirnya ya tidak bisa berbisnis lagi oke nah untuk itu kalau untuk teman-teman yang mau mengambil jalan pertama dan kedua mungkin bisa mencoba penilaian berdasarkan buat metode ini ini ada metode adaptive need finding teknik ini untuk terutama untuk teman-teman dengan bisnis yang IKM industri kecil dan menengah disini adalah metode dimana kita menempatkan diri sebagai customer karena tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan customer saat ini yang tadinya mungkin mereka biasanya itu ya kebutuhan yang sehari-hari mereka ya akan beli itu tanpa pertimbangan apapun nah sekarang karena ada dampak distruksi seperti yang di pertama ini adalah COVID-19 mereka jadi berpikir ulang untuk membeli barang tersebut jadi misalnya aku harus ke sana tapi dia tidak punya toko online aku takut akhirnya dia beli barang yang lain atau memilih tidak membeli barang tersebut dan yang kedua disini adalah perubahan kebutuhan nah ini bisa jadi peluang kita juga kenapa karena seperti sekarang mungkin orang dulu itu tidak terlalu aware sama hand sanitizer sama hand wash dan segala macam berintilannya cuman sekarang bisa sebegitu aware dan sebegitu butuhnya sehingga itu mungkin bisa menjadi komoditi tambahan di bisnis kita juga ini perubahan nilai tambah jadi nilai tambah apa yang bisa kita berikan misalnya mungkin produk kita ternyata punya bisa dikembangkan menjadi hand sanitizer atau misalnya bikin bundling hand sanitizer dengan hand cream atau sebagain macamnya dan juga misal dan yang terakhir disini adalah alternatif produk atau jasa baru jadi kalau disini lebih kepada mungkin yang teman-teman yang tadinya jasanya adalah jasa outlet on the spot bisa pindah ke home care dan sebagian macamnya oke kalau yang ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas mungkin ini adalah yang pertama adalah jalan keluar untuk permasalahan orang yang berpikir lebih berpikir lagi ketika untuk mendapatkan suatu barang sehingga harus kita mudahkan nah ini toko konvensional yang online juga ini untuk jawaban yang bahwa sekarang orang tidak mau bersentuhan sekarang orang sebisa mungkin menghindari pertemuan jadi dibuatkan tester melalui virtual cam dan juga konsultasinya dilakukan secara online customer service dan jika nanti toko sudah boleh buka konvensional sudah boleh buka mungkin sebisa diadakan tester yang single use bukan yang dipakai bersama-sama lagi dan ini juga yang jalan keluar yang untuk penambahan nilai mungkin bisa kita bundling dengan hand sanitizer atau hand wash atau master kain atau mungkin malah bisa dijadikan freebies bisa dijadikan misalnya bonus pembelian sekitar berapa dapat hand sanitizer dapat hand wash dan segala macamnya dan untuk teman-teman yang baru mulai tapi sudah sudah keburu ketemu dengan COVID-19 saya sarankan untuk sebagai reseller dulu atau dropshipper yang tidak membutuhkan modal jadi di sini kenapa karena pelaku pasar pun sulit untuk membaca pasar sekarang sehingga menurut saya lebih baik main aman di sini low risk tapi emang low gain cuma tetap bisa belajar dan tetap bisa melihat model bisnis dan juga bisa melihat kondisi pasar sehingga berikutnya kalau kita mau bikin produk baru atau menjalankan bisnis yang lain kita sudah punya bekal ilmu sebelumnya oke kalau ini mungkin saya lebih ke sharing jasa kecantikan di tengah COVID-19 kalau jujur kemarin ketika disuruh tutup pas PSBB kami tutup karena di situ kami belum betul-betul menemukan metode juga resources yang tepat untuk mendukung secara perlindungan diri kepada karyawan juga kepada customer sehingga kami di 3,5 bulan itu mempersiapkan untuk bagaimana kalau misalnya outlet buka kembali dan memang hasil tidak mengkhianitai usaha jadi hasil 3,5 bulan kami coba formulasi segala macam SOP dan lain sebagainya itu cukup membuahkan hasil jadi yang pertama ini bisa dilihat ini adalah video-video dari SOP sanitasi juga hijin yang kami lakukan di outlet kami dan ini terus-terus menerus kami post dan juga ini juga kami post jadi kami juga memantau kesehatan dari karyawan tidak hanya rapid test tapi juga tes suhu tiap hari dan juga saturasi ini terus kami ulang kami ulang kami ulang kami posting sehingga orang-orang menjadi punya mindset bahwa tempat kami aman oke ini juga kami mengadakan beberapa perubahan tadinya memakai gelas plastik dan segala macamnya jadi pakai gelas kertas sekali pakai juga ini tadinya gantungannya di tiap kamar adalah gantungan biasa menjadi lemari sterilisasi juga ini yang berikutnya untuk menu tidak lagi memakai buku tapi memakai iPad sehingga untuk pembersihan ke customer berikutnya lebih mudah dan ini juga untuk handuk dan segala macamnya ketika habis di sterilisasi langsung dibungkus dalam penyimpanan dan baru dibuka saat mau treatment dan di depan customer nah setelah apa yang kami lakukan semua itu membuahkan hasil yang luar biasa nah kalau ini sorry kami selalu setelah setiap hari kami selalu melakukan evaluasi jadi kalau dulu kami mempersilahkan kalau mau isi ya sudah kalau mau ya silahkan tapi kalau sekarang semua harus isi semua customer kami harus isi lembar kritik dan saran karena kami ingin tahu feedback dari customer seperti apa jadi kami kan kami sudah merumuskan sebaik mungkin cuman kalau ada masukan dari customer akan sangat lebih baik untuk ke depannya karena kembali lagi kita harus menempatkan diri sebagai customer untuk di era seperti saat ini nah ini juga berikutnya adalah screenshot-screenshot dari para customer kami mereka feedbacknya sama semua sangat puas juga mau rekomendasi berikan ke temannya karena menurut mereka adalah SOP yang kami terapkan sangat baik untuk menjaga baik kedua puluh pihak customer maupun dari pihak karyawan kami nah ini kalau ini maaf nggak saya sesor karena ini suatu yang pengen saya sampaikan juga jadi karena ini ada seorang seleb garam di Lajaydi jadi dia itu karena melihat postingan Instagram kami tentang SOP kami semua apa yang kami lakukan dan detail-detail dari peralatan yang kami tambahkan di outlet kami sehingga dia mau datang dan dia post sendiri tanpa kami minta merekomendasikan kami gitu jadi dari semua ini sebenarnya saya mau menekankan satu hal yang menjadi kekhawatiran customer customer saat ini adalah safety itulah yang malah harus kita kuatkan dan menjadi nilai jual kita kalau ingin bertahan di COVID-19 ini jadi bagaimana kita bisa menambahkan nilai safety bagaimana kita bisa mengubah prosedur-prosedur kita menjadi lebih safety sehingga itulah yang menjadi nilai jual kita di era COVID-19 ini oke banyak yang bertanya juga bagaimana di 2021 untuk dunia bisnis masih terdampak dari 2020 masih dengan safety is our priority harus mengedebatkan itu dan juga tetap memanfaatkan teknologi dalam pemasaran juga meminimalisir pertemuan juga sentuhan tapi untuk teman-teman kembali lagi untuk teman-teman yang di bidang jasa sentuhan dan pertemuan itu juga bisa dihindari jadi harus mengembangkan safety juga ini karena daya beli yang berkurang mungkin bisa dengan kosmetik yang dengan banyak hasil juga dengan harga yang ekonomis oke terima kasih semuanya oke terima kasih apataker Ola pemaparannya sungguh sangat luar biasa inspiratif ya mungkin teman-teman ya teman-teman yang tertarik di dunia bisnis mungkin ini bisa menjadikan salah satu contoh dan motivasi bagaimana Ola bisa survive dengan bisnis kecantikannya jadi kuncinya cuma satu di era pandemi ini safety is always number one oke ya ya pertanyaan tentang bagaimana bisa survive di masa pandemi ini mungkin sudah terjawab dengan jelas ya tadi di pemaparannya di presentasinya mungkin kita cuman boleh aku tambahin sorry boleh boleh ya jadi justru kan tadi saya bilang bahwa saya menambahkan nilai safety baik dari equipment dari services dan juga itulah yang saya terus ulang-ulangi dalam setiap posting atau ke broadcast atau setiap ketemu dengan customer dan itulah yang selalu kami evaluasi nah dan mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ketika saya menjual itu malah banyakan ya customer lama yang datang gitu yang tetap yakin dengan kualitas kami yang tetap baik malah meningkat justru beda customer lama justru ya masih datang cuman justru presentasi kehadiran itu banyak dari customer baru jadi disini mungkin kita bisa lihat midshiftingnya bahwa orang tidak lagi mindset yang penting harga murah tidak lagi mindset yang penting dekat rumah tidak lagi mindset yang yang penting aku perawatan tapi mereka benar-benar cari tempat yang safety mau itu jauh jadi aku ada customer dari Cibubur dari Bogor mereka karena melihat postingan kita mereka lari ke tempat kita gitu jadi maksudnya emang sekarang safety is our priority itu sangat menjadi nilai jual yang menjajikan oh gitu ya jadi menarik sekali ya perubahan kayak ada behavior change-nya gitu ya konsumen sekarang ya gara-gara ini luar biasa oke kita langsung ke sisi gabungan ya Q&A gabungan kita sapa lagi apotekan Cici dan Yoga apakah anvisi di tempat Masti oke Masti Masti kanya Bu Mas Yobu hai oke ya alo oke oke langsung ya ke sisi diskusi ya mungkin pertama saya mau menyampaikan untuk pertanyaan pertama kita kasih kesempatan teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung bisa kita fasilitasi dengan langsung bertanya cukup dengan raise hand pencet tombol raise hand kita nanti unmute dan teman-teman bisa langsung bertanya ke pebicara kita adakah yang mau langsung bertanya kita tunggu oke mungkin pertanyaan pertama kita lihat dari chatbox aja dulu kali ya ini ada pertanyaan mengenai bagaimana tanggapan para pembicara mengenai konsumen Indonesia yang lebih tertarik brand luar negeri apakah brand luar negeri itu lebih baik dari brand internal silahkan siapa yang mau menjawab pertanyaan ini pertama dari Yogo dulu mungkin boleh oke kenapa lebih tertarik di brand luar negeri ya apakah lebih bagus sebenarnya bagus atau enggak dari kosmetik itu relatif ya karena lagi-lagi kosmetik itu kan benar-benar personal bisa aja kosmetik yang mahal banget gitu tapi ternyata kita nggak cocok malah cocoknya sama kosmetik lokal yang harganya murah jadi sebenarnya konsumen itu lebih tinggi nyoba sih kalau menurut saya tadi ada digitalisasi yang tadi sudah saya jelaskan di presentasi peran yang namanya beauty blogger peran namanya beauty blogger itu juga sangat dominan di dunia kosmetik sangat beti gitu jadi apa yang mereka posting apa yang mereka coba itu jadi di trigger juga untuk konsumen untuk nyoba dan kebanyakan yang memang akhirnya jadi bentuknya yang kosmetik keluar dan sebenarnya sih nggak masalah sih ya karena itu bisa saya ingatkan secara sehat aja tapi lagi-lagi yang saya ingatkan adalah dicoba dulu apakah konsumen itu cocok atau tidak dengan kulit kita itu aja sih thank you oke kasih mau menimpali seperti yang kita tahu juga sih sebenarnya kalau dilihat dari trendnya juga sekarang konsumen lebih banyak milih brand lokal ya karena tapi kan nggak bisa sebut semetak ya maksudnya brand lokal kita sekarang jauh lebih bagus ya kualitasnya gitu apalagi sekarang kan trendnya yang tadi kayak gue bilang kan dari segi herbal juga kan gitu jadi menurut aku sih justru malah sekarang peminatnya lebih banyak ke brand lokal dibanding impor gitu dibanding luar negeri oke kalau dari segi bisnis gimana nih Ola kalau dari aku sih sebenarnya produk lokal itu justru lagi booming banget belakangan ini ya terlihat dari banyaknya pelaku usahanya yang semakin banyak even sekarang setiap beauty blogger influencer kayaknya punya brand masing-masing artis juga punya brand masing-masing dan mereka punya follower yang bisa dibilang fanatik sama mereka jadi menurutku sih sekarang malah justru orang banyak support lokal produk karena juga nggak bisa dipungkiri mereka itu bisa membuktikan bahwa kualitasnya nggak kalah gitu sama produk-produk luar dan juga justru harganya lebih affordable dan bener kata Yogo mahal belum tentu cocok jadi ya jangan langsung ngejudge kalau yang mahal itu lebih bagus gitu oke nah sekarang nih trend kosmetik halal ya gimana nih menurut menurut kalian ada pengaruhnya nggak sih dari segi perilaku konsumen mengenai kosmetik halal apakah dari segi peraturan juga ada regulasi apakah semua produk kosmetik yang masuk ke Indonesia harus halal atau gimana sekarang sebenarnya dulu sih aku bukan bagian halal cuman pernah sempat belajar juga sedikit sempat ada wacana dari dari MUI bahwa semua produk harus mendapatkan label halal itu di tahun 2019 cuman kan memang tidak semua jenis kosmetik harus halal ya gitu karena kan memang hanya beberapa jenis kosmetik yang memang riskan mengandung bahan-bahan seperti gelatin karena kan gelatin itu kan ada kandungannya dari B2 gitu cuman gak semua jenis produk harus berlabel halal gitu tapi dilihat dari peminat masyarakat memang hampir kebanyakan akan jauh lebih percaya ketika si produk tersebut bisa punya label halal gitu sih Kak oke kalau dari mau nambahin ya actually udah ada update update teraturan untuk halal jadi jadi kan sekarang halal itu tidak di bawah MUI lagi adanya di bawah peminat agama namanya BPJPH nah itu jadi memang sudah wajib harus bersertifikat halal untuk semua produk dan jasa yang dipasarkan di Indonesia kalau untuk kosmetik itu dimulai di Oktober 2021 sampai nanti masa peralihannya di Oktober 2026 jadi setelah Oktober 2026 semua kosmetik yang berada di Indonesia harus bersertifikat halal jika tidak maka akan bisa dikenakan tangki seperti itu jadi untuk industri lokal sebenarnya enak karena kita memang sudah terbiasa dengan yang jadi tantangan itu untuk importir sebenarnya dan untuk industri bahan baku karena kalau sekarang ini bahan baku itu tidak wajib bersertifikat halal jadi kalau kita mau pakai bahan baku biasanya kalau tidak bersertifikat halal kita bisa minta izin dulu istilahnya ke RTWM UI untuk dicek apakah kita bisa pakai atau tidak dengan melampirkan dokumen selenggapan bahan tapi di tahun nanti 2026 maka semua bahan baku yang dipakai di produk kosmetik harus bersertifikat halal jadi itu tantangannya nanti di tahun 2026 kalau dari olah gimana ada ini gak trend kalau misalnya produk itu ada label halal ini tuh lebih banyak diminati masyarakat atau gitu tentu soalnya kita negara yang mayoritas muslim dan memang itu adalah consider yang sangat penting tapi kembali lagi ada segmen-segmen tertentu juga mungkin yang belum bisa dipenuhi oleh industri sekarang kan belum banyak yang maksudnya mencantumkan label hal kalau untuk produk lokal ya kecuali industri besar dan itulah jadi itulah mungkin yang kadang ada needs yang belum dipenuhi oleh produk industri besar tersebut nah mungkin ini yang bisa di jembatani antara industri kecil juga industri besar bagaimana supaya needs itu ketemu sehingga pasar juga bisa terpenuhi kebutuhannya oke lanjut next ke pertanyaan selanjutnya ini tentang pabrik maklon mungkin ada yang bisa dijelaskan atau pernah dengar pabrik maklon boleh karena kebetulan martanjilhar group juga punya terus pertanyaannya betul maklon jadi mantan warga mantan warga ya bener jadi kalau pabrik maklon itu sebenarnya kayak toko lo minta apa ya gue ada gitu lah jadi mau mau kita datang cuma bawa kontep nanti yang bikinin dari A sampai Z yang itu pabrik maklon bisa kita datang udah bawa balek tinggal minta dikemas bisa kita datang cuma mau bikin balek nanti balek itu kita bawa untuk dikemas sendiri bisa jadi macam-macam mau minta dibikinin kayak rebrandingnya caranya bisa jadi bisa apa aja deh gitu untuk pabrik maklon makanya sekarang tuh brand-brand indie itu tumbuhnya luar biasa cepat gitu ya dari yang yang dipunyai sama beauty blogger segala macam itu tumbuhnya cepat banget artis-artis juga punya karena ya itu tadi sebenarnya kita permudah dengan service-service yang optimal tadi itu oke jadi sekarang terjawab ya pertanyaan kenapa beauty blogger influencer itu bisa dengan mudahnya meluarkan brand mereka sendiri ternyata melalui jasa-jasa seperti ini oke kalau dari regulasi gimana sebenarnya ini ada aturannya secara detail gak sih yang diatur hal ini kalau dari segi regulasi kebetulan aku belum update terbaru sih kak untuk pabrik maklon nanti kalau misalkan ada yang mau nanya bisa aku jawab di IG story oke sekalian jawab sama pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kali yang banyak banget itu bisa dijawab oleh boleh-boleh melalui IG story-nya yang akan juga kita posting di IG story apotekan kita makanya teman-teman follow akut media sosial kita pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita bahas nanti di sana oke sip kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 21.50 ya sudah mungkin terakhir kali ya pesan-pesan terakhir dari masing-masing narasumber apa yang mau ditekankan nih kepada masyarakat Indonesia edukasi apa yang ingin ditekankan kepada masyarakat Indonesia terkait kosmetik dan skincare ini sebagai penutup silahkan dimulai dari siapa dulu ayo go tetap ya oke ya paling paling gini pilih kosmetik yang sudah memiliki NA atau nomor registrasi nomor notifikasi dari Bepom karena ya itulah cara kita yang paling mudah untuk meseleksi kosmetik yang kita pakai jadi kita udah tenang lah kalau misalnya kosmetik itu ada nomor MA-nya itu aja sih sama kalau pakai kosmetik dicoba dulu ya jadi jangan jangan langsung dipakai ke seluruh muka coba dulu saya di belakang leher lihat ada atau enggak reaksi alergi reaksi persensitifitas soalnya kalau misalnya nanti udah dipakai ke seluruh muka kasihan kalau mukanya jadi kenapa itu aja sih thank you untuk apotekar kita yang udah mau di dalam oke selanjutnya dari Ola kalau aku untuk teman-teman di sini apotekar semua dan juga rekan-rekan yang ada di sini untuk yang sudah memiliki bisnis saat ini dan ngerasa bahwa covid-19 ini sungguh kondisi yang gak bersahabat lah untuk para pebisnis tenang kalau orang bilang setiap musibah itu ada dua sisi jadi musibah atau jadi peluang di sini pasti ada peluang yang bisa kita ambil pasti ada jalan yang bisa kita ambil even itu harus istirahat dulu itu juga termasuk jalan karena pasti nanti suatu saat akan bangkit lagi nantikan banyak teman-teman rekan sejawat juga ya teman-teman rekan di sini yang ikut juga ambil andil di industri jasa kecantikan bagi pebisnis jasa kecantikan apa pun punya produk sendiri jadi semangat oke luar biasa motivasinya terakhir nih dari sisi ayo karena kebanyakan dari audiensnya itu generasi milenial dan juga generasi Z bahkan sekarang pokoknya pesen-pesennya sih kalian harus lebih proaktif terhadap kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran yang tadi bisa cek nomor izinnya di website Bepom terus juga bisa cek komposisinya jadi jangan asal langsung beli dan ikut-ikutan teman gitu karena pengen cepat glowing atau pengen cepat hilang jerawat atau segala macam pokoknya harus lebih proaktif lagi gitu udah oke luar biasa terima kasih pada apoteker yoga apoteker ola dan apoteker sisi pemaparan yang sungguh sangat bermanfaat dan semoga bermanfaat buat semuanya teman-teman disini lebih bijak lagi dalam memilih kosmetik dan skincare tentunya oke untuk selanjutnya kita mau ngasih info tentang penggunaan eh pemberian e-certifikat teman-teman bisa mendapatkan e-certifikat yang akan kami berikan nanti dengan cara silahkan email ke alamat email yang sudah kami tulis di chatbox admin at apotekerkita.com kirim email dengan subjek request e-certifikat sertakan dengan nama teman-teman sekalian yang ingin dituliskan di e-certifikat tersebut jangan lupa juga isi link feedback terhadap acara ini yang sudah kami berikan juga di kolom chatbox ya gitu ya teman-teman jadi teman-teman bisa mendapatkan e-certifikat by request terakhir kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru dari apotekerkita.com bisa memfollow akun-akun media sosial kita mulai dari instagram facebook page link in dan tentunya nanti hasil dari recording webinar hari ini akan kami post juga di halaman youtube kami nah teman-teman bisa mungkin bagi yang ketinggalan atau tidak bisa melonton secara langsung bisa melihat lagi rekaman di halaman youtube karena kami tidak membagikan materi yang diberikan oleh pembicara jadi mungkin bisa dilihat kembali ya di recordingnya oke akhir kata saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada pembicara stay safe semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih sisi olah yogo bye 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 selamat menikmati